Halo teman-teman semua balik lagi ya di channel YouTube Alium TV udah lama nih nggak upload kontennya karena sibuk ngurus kuliah dulu teman-teman Oke di vlog kali ini di video kali ini saya sudah ya sudah tahulah berada dimana di kebun ya teman-teman tuh lagi di kebun dan saya akan coba membuat kue onde-onde teman-teman biasanya masyarakat Tiongkok membuat kue onde-onde dan memakannya di akhir tahun yaitu di bulan Desember nah untuk tahun 2021 ini jatuh pada tanggal 22 kalau nggak salah tanggal 22 nah itu hari Selasa jadi hari ini adalah hari Senin besok adalah makan kue onde-onde Oke tapi hari ini dibuat dulu oke nah ikuti terus kesuran saya membuat kue onde-onde lalu kita makan ya Oke yang pertama kita akan buat kuahnya dulu yaitu kuah jahe ya Oke saksikan terus Oke teman-teman untuk bahannya itu tidaklah rumit yang pertama untuk pembuatan kuahnya kita memerlukan jahe dan gula merah untuk pembuatan kue onde-onde nya hanya memerlukan nih tepung ketan dan sedikit pewarna makanan agar warnanya menarik Oke langsung saja kita buat kuahnya dulu nah apinya udah nyala teman-teman kita taruh tanci nya dulu ini untuk memasak kuahnya ya kuah onde-onde nya oke kita tuang airnya sedikit aja teman-teman karena kita buat onde-onde nya enggak banyak ya lah untuk satu porsi aja jadi kuahnya enggak perlu banyak-banyak Nah teman-teman itu airnya udah mulai lagi agak menggidi ya udah panas kita boleh mau langsung masukkan gula merah dan jahe nya merahnya coba gunakan setempat aja karena sedikit ya untuk satu porsi ini gula merah asli teman-teman ya lalu kita aduk sampai gula merahnya itu mencair aduk terus jadi terakhir mau lihat kondisi sungai tempat biasa saya bau jaya keluarga teman-teman mandi nih udah keruh itu kedengeran gak ada suara kita tambang tinggal nya jadi inilah udah keruh banget udah kayak kopi susu teman-teman ya udah cukup ya Nah boleh kita tambahkan jahe nya kita langsung masukkan aduk lagi tinggal kita tunggu sampai mendidih kosong ya nah begitu baru kita buat kode-kode nya oke harum ya teman-teman itu kita rebut air lagi ini untuk merebut kode-kode nya nanti jadi sebelum yang dicampur dengan kuah kuah jahe kita rebut dulu sampai matang nah baiklah teman-teman nih udah kita udah buat kuahnya sekarang kita mau buat kue ondek-ondenya pertama kita buat yang warna putih ya kita bagi dulu sedikit aja teman-teman karena masih ada warna merah dan warna hijau nya oke jadi ini kita bagi dimana nih tuh terampornya sangat sederhana pertama tinggal tambah air oke kita puluni ya sampai terkalis kita ambil ini yang terlalu banyak untuk dicukup nah kita bulet-bulet kayak gini agar menyerupai kue ondek-ondenya nah nah seperti telur cicak ya kira-kira itu atau seperti nah kita ambil lagi nah untuk ukurannya sendiri sesuai selera meneman bisa lebih kecil atau bisa lebih besar juga nah biasanya kalau orang-orang itu juga pakai bukan pakai tepung kentang tetapi ada yang membuat kue ondek-ondenya dari kentang dan isiannya juga ada yang bermacam-macam yang tepat tapi ini enggak ada isiannya karena kita mau cepat oke selesai untuk yang warna putih kita mau buat warna hijau kita mau kita mau buat yang warna selanjutnya kita buat yang warna merah dengar airnya jangan terlalu banyak nanti keincirannya merah kita tuang airnya dulu disini kita tuang ke warna makanannya yang warna merah kita aja oke kita aduk nah udah ini kita langsung tuangkan ke adonan nih tuh pan-pan aja kita aduk lagi nah oke waktunya kita bulat-bulat nah begini seperti yang pertama tadi nah catikan taruh disini oke nah 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita makan ya Selamat makan Kita coba kuahnya dulu jadi hangat teman-teman mantap pakai dahil waduh oke kuahnya itu pas ya kita coba oke kita coba langsung tiga warna ini rapat putih dan hijau enak pakai kuah jadi tebung ketannya itu kenyang ya aduh enak enak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!